Legenda hidup bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat menyatakan dirinya keluar dari pengurus pusat persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia, PPP BSI. Seperti diketahui, di kepengurusan PPP BSI di bawah pimpinan Ketua Umum Agung Firman Sampurna, Taufik Hidayat menjabat sebagai staf ahli pembinaan dan prestasi, bin pres PPP BSI. Akan tetapi selama menduduki jabatan tersebut, Taufik tak pernah dilibatkan dalam rapat penentuan pemain dan pelatih. Taufik Hidayat menyatakan mundur dari PPP BSI sejak awal Maret lalu dengan mengirimkan surat pengunduran dirinya. Raih Medali Emas Olimpiade 2004 itu menyatakan tekadnya keluar lantaran tidak hanya sekali saja tidak dilibatkan dalam rapat PPP BSI. Perlakukan dari PPP BSI itulah membuat Taufik harus keluar dari kepengurusan. Kenapa keluar udah gak sijalan? Kalau buat saya udah gak sijalan buat apa? Nanti malah satu orang saya memperterus laksananya di dalam PPP BSI lebih baik dari luar. Emang dari visi-visinya cara apanya untuk khusus prestasi ya. Gak sijalan. Saya gak ikut campur bagian-bagian yang lainnya. Jadi memang gak sijalan dengan pemikiran. Mungkin mereka ya mereka lebih paham dan mereka lebih tahu dan mereka punya jabatan. Semuanya mereka jalan aja ya silahkan aja. Mereka ngerasa itu dan udah berhasil. Mereka jalan aja. Dan tanpa, apa namanya, saya gak disitu juga gak ada pengaruh juga. Jadi saya gak mau memang di satu organ tadi cuma saya nama doa. Apalagi ini di rumah sendiri dalam adik. Bulu tangis nih yang jadiin saya gitu. Ini baik saya doa lagi. Terima kasih telah menonton! Selama setahun ini di tapah ahli-nya berarti kan ahli dalam bidangnya kan? Dan itu kan kita mau prestasi lah di sini. Gak pernah diri batin sama sekali. Satu tahun ini? Satu tahun ini. Lerti yang ketik gue hanya nama aja? Iya nama aja. Memang bagusnya buat pajak lagi orang. Tapi sudah bicara sama Pak Betua? Ah enggak. Saya gak ngomong. Saya hanya berkirim surahnya. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!